Maaf Pak, untuk saya lihat di gerbang berubah juga Pak, jadi 19. Oh iya, jadi 19 ya? Berubah juga. Coba klarifikasi ke dosen wali ya, saya juga bingung itu. Iya Pak, iya Pak. Jadi 19, awalnya kan misalnya IPK kalian 3,3, seharusnya kan batas SKS-nya kalian 24 SKS, tiba-tiba jadi 19. Artinya kan misalnya ngambil mentok 24 SKS, jadinya 19 strip minus 5 ya kan, hasilnya kan gitu nanti. Nah kalau minus 5 kan nggak boleh kan, maksimal itu minus berapa itu. Nanti coba klarifikasi dulu ke dosen wali masing-masing. Oke, ini kesalahannya berjamaah kok, jadi santai aja. Santai aja, tunggu pembenaran dari pusat. Oke, jadi saya lanjut ya. Di PMM, PMM ada nggak belumnya teman-teman? PMM. Di kurikulumnya. Bentar saya cek Pak. Oke, nanti dicek ya. Nah PMM itu mempelajari bagaimana proses suatu material itu diolah, diambil dari sumber daya alam sampai ke manufaktur. Jadi kayak misalnya, kan kalau misalnya kita mau buat baja, kita itu butuh batu bara, butuh batu kapur, butuh logam, butuh apa? Or iron, jadi kayak besi kasar. Nah terus kemudian dimasukkan ke dalam tanur yang besar, terus dilakukan peleburan sekitar sampai 3000 derajat Celcius. Jadi semuanya melting itu dibentuk, dicair, terus kemudian dicetak sesuai dengan keinginan dari peminta atau konsumen. Seperti itu. Nah, prosesnya PMM itu mempelajari masalah bagaimana mengatur temperaturnya, bagaimana kecepatan proses pembuatannya, terus kemudian bagaimana gasnya masuk, dan seterusnya. Terus kemudian kalau misalnya kita bahas mekanika teknik, kan kita mempelajari kayak ada tingkatan satu di atasnya fisika dasar ya, fisika dasar dua atau satu ya. Pokoknya ada dan statistik. Nah, yang mempelajarinya itu kayak misalnya bagaimana pembebanan di suatu batang, terus kemudian bagaimana diagram momennya, bagaimana diagram lintangnya, bagaimana diagram normalnya. Seperti itu. Nah, level dari si mekanika material ini adalah setelah saya pelajari, saya kan kemarin waktu pertama-tama belum belajar mengenai kurikulumnya setelah saya pelajari, itu adalah tahap lanjutan dari mekanika, apa namanya, mektek, mekanika teknik. Awalnya memang bentuknya 2D kalau misalnya mekanika teknik, tapi kalau misalnya di mekanika material itu bentuknya 3D. Jadi analisis di mana sudah tahap terhadap sumbu X, Y, sama Z, seperti itu. Nah, teman-teman ketika mempelajari setiap next semester ya, tolong dipahami, setiap mata kuliah di Prodi itu nyambung. Dan setiap keterkaitannya itu, nanti teman-teman jadi bahan atau dasar kalian untuk melakukan analisis ketika mengambil tugas akhir. Contohnya logam, kalau logam, kan kita udah nanti di semester ini ada pengujian tarik kan? Ada nggak? Pengujian tarik. Di mata kuliah metalurgi, metalurgi ada dapat? Atau kalau di mesin namanya mekanika material? Kalau untuk tahun kita, Pak, metalurgi diganti jadi material logam sama struktur material padatan, Pak. Dapat, Pak. Material logam dan struktur padatan? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, di mata kuliah tersebut kan ada uji tarik ya? Iya, Pak. Oke, nah, uji tarik itu kan misalnya seperti ini. Kan diberikan pembebanan sebesar P di sini sama P di sini sampai dia putus. Nah, proses putusnya itu, kalau misalnya terhadap ini kan teman-teman menghadap saya kan Tudi ya? Nah, kalau Tudi itu pakai mata kuliah bidang apa? Pertama, mekanika material sama mekanika teknik. Mungkin dibahas juga di mata kuliah yang namanya berubah sudah ya, bukan metaurgi lagi. Nah, terus kemudian di dalam sini ini kan ada luas penampang ya. Luas penampangnya ini kan kalau misalnya teman-teman lihat itu bentuknya kan lingkaran kan? Nah, luas penampang ini kalau misalnya terjadi ada yang namanya peregangan, strain ya. Ingat? Pokoknya lagi ngambil gitu ya. Nah, peregangan itu kondisi di mana dia itu vertikal. Jadi cuman di sini ya. Jadi misalnya ini. Nah, di bagian sini itu mengalami peregangan. Kalau misalnya hasil uji tarik kan begini putuskan. Tapi di bagian sini itu peregangan set lurusnya ini. Nah, peregangan itu yang dihitung dengan berbasis dari mata kuliah, mekanika material. Dan juga kalau kalian pernah belajar lingkaran more. Ada yang lagi ngambil? Belum ya? Belum, Pak. Nah, nanti lingkaran more itu yang menjadi dasar strain, stress, tegangan geser sama tegangan-tegangan. Jadi macam-macam di situ. Jadi ketika ini ditarik, putus fenomena apa sih yang dipelajari di proses tersebut. Jadi mata kuliah-mata kuliah di semester 1, 2, 3, 4 itu mendasari dari satu proses praktikum. Analisnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ngambil TA tentang logam, tinggal analis saja basisnya dari mana mata kuliah semester 1, 2, 3, 4. Sudah, tidak perlu jauh-jauh. Oke, ini sudah saya share screen ya. Kita lanjut ke teman pertama. Kalau misalnya teman-teman, yaudah. Kalau teman-teman mau matikan videonya, tidak masalah juga. Untuk menghemat kuota, tidak masalah. Ini saya record ya. Ini saya ambil bukunya, sama seperti yang diberikan oleh di kelas B. Dari mekanik material ya. Sekarang tunjuk. Ketulimanya mana? Bentar. Ini kelihatannya teman-teman, kalau misalnya suara saya putus-putus, Pak, slide-nya tidak jalan. Tolong langsung kasih tanggapan ya. Ini sudah kelihatan? Introduction concept of stress. Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih ya. Sudah, Pak. Aman. Oke, mau mau bisa lihat. Ini ya. Jadi, konten dari konsep introduction of stress itu, pengenalan mengenai tegangan itu, jadi ada konsep stress, review statistik, struktur pribadi diagram. Nah, pribadi diagram ini kan dipelajari. Duh, mana sih? Kok nggak ada? Kok nggak ada? Ini nggak bisa diundul lagi. Jadi, pribadi diagram FBD ya. FBD sudah dipelajari? Tribadi diagram kegini seranget. Sudah, Pak. Di mekanika teknik. Ya, sudah ya. Terus buat ininya. Bentar. Ini kayak ada ngelag sedikit ya. Terus kemudian ada metode off-join, bagaimana sambungan, analisis tegangan. Aduh, bentar. Agak nge-lag. Saya harus menjar 2 pertemuan hari ini. Bentar, agak nge-lag. Aduh, hai, aduh, hai, aduh, hai. Oke. Oke, teman-teman. Kalau mau sambil minum, nggak apa-apa. Nanti aja. Kalau saya nggak masalah, nanti saya usahakan ini upload di YouTube. Ini bisa dilihat lagi. Jadi, hal-hal konten yang mempelajari dari introduction, konsepnya tegangan, atau apa aja, struktur FBD, komponen FBD, metode sambungan, analisis tegangan, desain, beban hasial, normal stress, normal stress, terus centric, centric, terus kemudian searing stress, tegang-geser, searing stress example, tegang-geser, bearing stress, and connection, terus analisis, desainnya, root, batang ya, normal stress, pin sharing, dan seterusnya. Stress under general rule, state of stress, factor of safety. Jadi, konsep dari suatu tegangan adalah the main objective of study and mechanics of material to provide untuk menunjukkan engineering terdepan, atau masa depannya, mastermind engineer dengan the means of analyzing and designing various mechanics and load-bearing structure. Konsep tegangan. Both analysis and design of given structure involve the determine of stress and deformation. This chapter is devoted to concept of stress. Ini adalah contoh dari statistik yang sudah pernah kalian temukan di mata kuliah mekanika teknik, structure designed to support 30 kN, pembebanan 30 kN. Di sini ada pembebanannya di sini, jaraknya dari tumpuan dari titik A ke titik B itu 400 mm atau sekitar 80 cm dan D-nya itu 70 mm. Ini panjang dari pelatnya adalah 50 mm dan panjang dari C ke A itu adalah 600 mm. Structure consists of boom and root joined by pins zero-moment connection at the junction and support. Jadi, hubungannya itu zero-moment dari afbom and root join it. Jadi, sambungan dari sini ke sini itu momennya nol karena sudah menerima tegangan dari sini, dari C dan dari A. Terus, kemudian performa static analyze to determine the internal force. Ada yang masuk lagi ya. Oke. Forma static analyze to determine the internal force in each structural member and the reaction force at the support. Jadi, struktur filly body FBD-nya seperti ini. Karena dia mengalami tegak pemubahan di bagian sini 30 kg otomatis dia akan mengalami load atau pembelian gaya ke arah C-Y terus kemudian ke arah C-X bagian sininya di kondisi C sedangkan kalau misalnya pada kondisi A mengalami gaya ke atas juga arahkan otomatis sistemnya seperti ini. Kalau ada gaya ke sini F1 otomatis dia akan membeli kebalikan sorry ini F2 jadi gaya seperti itu. Jika penonton A-Y-nya berapa A-X-nya berapa Struktural from support and the loss and reaction force are the indicator condition for static equilibrium-nya kondisi timbang-nya itu adalah sigma M-K dengan sigma moment dari C sama dengan 0 sama dengan A-X 0,6 kurang 0,6 jaraknya moment dari C kurangi 30 kilo newton dikali 0,8 jadi 30 kilo newton dikali jaraknya kan sudah dimetek gaya dikali jarak menentukan dari C-nya dulu di A-X sama dengan 40 kilo newton karena momentnya itu dianggap 0 kalau misalnya di sini ini sama untuk sigma F-X sama dengan 0 sama dengan A-X sigma F-X-nya A-X sama dengan A-X plus C-X sama dengan C-X sama dengan minus A-X sama dengan minus 10 kilo newton untuk C-X-nya kalau A-X di sini dia mengalami 40 kilo newton otomatis di sini itu akan mengalami minus 40 kilo newton kembalikannya terus kemudian dari sigma F-Y ini untuk menggunakan sigma F-Y sama dengan 0 sama dengan A-Y plus C-Y minus 30 kilo newton sama dengan 0 karena pembunan ke atas A-Y plus C-Y dia kan positif ke bawah itu diangkat negatif jadi minus 30 kilo newton sama dengan 0 maka didapatkan A-Y plus C-Y sama dengan 30 kilo newton jadi A-Y ini plus C-Y itu penilainya 30 kilo newton ya kan jadi bisa ini 15 15 dari semasing dari A-Y dan C-Y terus untuk dari akibat dari momennya si C terada di C kita bisa menentukan A-X nya itu berapa gaya yang ke kanan dan juga C-X nya berapa gaya jadi untuk A-X yang 40 A-X yang 40 positif sedangkan C-X nya minus 40 atau berkebalikannya di A-X A-Y dan C-Y cannot be determined from this equation A-Y dan C-Y tidak bisa ditentukan berdasar dari persamaan dari persamaan yang tidak bisa A-Y dan C tidak bisa jadi in addition komponen free body diagram in addition to the complete structure its komponen must satisfy the condition for static equilibrium medium jadi kalau misalnya dipecah dulu ini kondisi kita ambil yang bagian A dan bagian B mana A-X nya untuk A-Y ke atas dan ini B-B-Y dan E Z kalau disini Z ke arah sebelahnya consider a free body diagram for the boom sigma M-B moment B sama dengan 0 sama dengan minus A-Y 0,8M jadi yang terhadap moment B ini sama dianggap sama dengan 0 dan A-Y nya itu nilainya adalah minus karena berkebalikan dari S arah jarum jam 0,8M dikali jaraknya jadi A-Y nya sama dengan 0 substitute into the structure equilibrium equation Y sama dengan 30 kN result A 40 kN CX sama dengan 40 kN C-Y nya sama dengan 30 kN ke arah ke atas untuk yang Y nya reaction force are directed along boom and root to the joinnya adalah the boom and root are two force member example the member are subjected to only two force which are applied at the member and ends jadi kalau misalnya yang A ini FBC ada gaya kesini ada dan kesini dimana nilai ini aksen dianggap ini FAB absen dan ini FAB biasa untuk mestimbangan the force must be parallel to an axis between force application point equal in magnitude and its opposite direction misalnya untuk beraya FBC ke arah ke atas sedangkan untuk gayanya FAB nya itu ke arah kanan baru keluarnya 30 kN misalnya di bot kita goras nya otomatis nilai seperti ini jadi kalau misalnya kita tentukan ini goras 3 4 5 kita bisa menentukan F nya dari si AB dan juga F K karena sigma FB sama dengan 0 maka FAB seperti yang di bawah ini FAB per 4 FAB per 4 di bawah ini FAB per 4 terus FBC FBC per 5 belum diketahui drop join nya terus kemudian 30 kN karena bawah per 3 sehingga didapatkan kalau untuk si FAB itu 40 kN dan FBC itu sama dengan 50 kN seperti itu bagaimana menutukannya gampang aja 30 per 3 10 jadi bagaimana caranya FAB per 4 sama dengan 10 terus dia tinggal dikali saja nanti misalnya FAB per 4 sama dengan FBC per 5 sama dengan ini kan 10 mati nanti FBC sama dengan 5 kali 10 terus kemudian FAB dengan 10 kali 10 seperti itu ya cara menentukannya untuk metode join stress untuk analisis stressnya adalah can the structure safely support 30 kN apakah struktur di gambar ini mampu menampung menahan beban 30 kN kN from statistic analis misalnya didapatkan FAB tadi adalah 40 kN kN gaya FAB dari kondisi A ke kondisi B itu 40 kN compression sedangkan kalau misalnya FBC FBC itu dia kena gaya tarik di sini bagaimana menentukannya kita lihat saja kalau misalnya compression ditekan ditekan dari kondisi sini ke bawah kalau misalnya di bawah otomatis nanti ada ke atasnya di sini kita akan menanti compression tarik kalau misalnya tension ini tarik di bagian sini jadi mempermisalkan kalau misalnya kita punya siku ini ada pembebanan 30 kN nanti si benda root dan boomnya ini bakal arahnya kemana aja sih misalnya tarik otomatis ini kan ke arah dia ke arah bawah terus kemudian menghasilkan gaya ke atas ini kan mengalami gaya tarik karena dia bentuknya dari adalah ini section true member BC internal force is 50 kN with a force intensity or stress of jadi kita sudah dapat FAB-nya sorry FBC dulu dicari ya FBC FBC ini B jaraknya ini kan sudah bisa dicari ini 600 meter ini 800 berapa jaraknya ini terus kemudian kita nentukan tegangannya yang terjadi pada kondisi batangnya ini karena kita sudah dapat FBC nya adalah 50 kN kN berumus tegangan kan sama dengan P kita bisa atau atau F A dengan F biar enggak pusing F A nanti artinya 50 kN per hanya dari mana D ya kan kan dicari stressnya itu kan tegangan yang ada di dalam sini tegangan yang dalam sini kan bentuknya lingkaran ya kan jadi tegangan pada permukaan apa luas penampangnya bukan dari sepanjang yang apa namanya sepanjang batangnya ini tapi luas penampangnya dicari luas penampangnya adalah 3,14 kali berapa jari-jarinya 20 itu 20 ya saya sebentar ya 20 mm 20 mm kuadrat sama dengan 50 kN otomatis ya 50 kali 10 10 pangkat 3 Juton kan 1 kg kan seribu ya 50 kali seribu eh kali seribu per 3,14 kali kan ini milimeter ya jadi milimeter kan kalau misalnya PR kwadrat otomatis setengahnya kan jadi kita ambil 10-nya karena ini milimeter diubah ke meter otomatis dia akan naik kalau naik berapa dia nilainya itu saya hitung 3 kali kan 3 kali jadi 10 minus berapa 2 milimeter oh 2 kali jadi seperti ini ini meter 1,2,3 dia masukkan atau nanti diubah seperti ini dia kan untuk dia kan ngilangin komanya dilebihkan jadi berapa minus 6 dia mendapatkan 159 MP kalau misalnya hitungannya ini salah bisa dicek lagi pakai kalkulator 50 kali 10 pangkat 3 per 3,14 eh salah 3,14 dikali 10 kan diubah ke meter dia naik kali jadi 0,02 oke 1,5,9 ya 1,5,9 2,3 5,6 6,8 karena dia apa dalam kan meter per meter kuadrat nah kita harus tahu konversinya bentar saya pakai hp saya gak lupa lagi oke 1 pascal sama dengan kan kita ketahui ya 1 pascal sama dengan 1 newton per meter kuadrat kalau misalnya ini adalah 1,59,2,3,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,8 tadi 0,8 itu kalau misalnya mau diubah ke megapascal jadinya bagi sejuta ya kan dibagi 1 juta jadi dibagi sejuta 1 megapascal sama dengan 1 juta Newton per meter kuadrat jadi nanti dibagi sejuta sama dengan 159,23 356 nah itulah MPA seperti itu jadi nanti teman-teman ketika gimana ya nyemungnya ini bisa diskat nanti bisa dilihat caranya gampang untuk satuan tolong nanti betul-betul diperhatikan karena saya agak sedikit fokusnya kesatuan akhir saya minta rumusnya kayak gimana satuan akhirnya itu harus tepat kalau MPA teman-teman harus tahu MPA ke pascal ke Newton per meter kuadrat itu nilainya 1 1 pascal sama dengan 1 Newton per meter kuadrat kalau misalnya 2 megapascal ya tinggal dibagi sejuta oke nanti tolong kan ini online jadi tidak bisa kalau enggak open book gitu itu nanti adalah quiz kita itu sistemnya nanti open book kalian boleh nyari di mana aja sumbernya tapi saya yakinkan itu enggak ada contohnya pas banget tapi nanti akan saya ubah variasinya ubah gambarnya kan saya suka ini suka utak-atik soal misalnya kalau gambarnya seperti ini ini kan boom sama root batang sama lembaran nah itu bisa aja saya ganti lembaran juga bagaimana cara menghitungnya atau nanti saya tambahin lagi siku disini nanti gimana atau gini deh kalau misalnya ini kan teman-teman pasti tahu kalau misalnya dia ini itu sumbu Y sama sumbu X sama pengaruh ya kecuali kalau misalnya teman-teman ada lihat seperti ini FBD-nya aduh artinya ini kan tidak dipengaruhi sama sumbu X Y karena si batangnya ini tidak mengalami yang namanya tegangan moment ketika ada gaya dengan apa namanya horizontal dengan sudut ataupun gaya horizontal tapi kalau misalnya ini ini kan ada kunci disini ya ada kayak revet gitu ada kayak more itu kan kalau misalnya kena gaya ini kan akan berpengaruh karena ini ya diam kalau ini bisa bergerak kayak seperti ini ada kayak jumbatan gitu otomatis sumbu X tidak mempengaruhi jadi bisa di sini itu dianggap momentnya 0 tapi momentnya di sini itu bekerja A ke B dan seterusnya oke kalau misalnya tidak paham bilang ya kalau misalnya tegangan itu kondisinya pasti luas penampangnya di sini ya jadi kalau misalnya waktu pas ujian ada yang ambil logam luas penampangnya mana ya luas penampang memang rumusnya adalah A tergantung dari luas penampangnya kalau misalnya bentuknya teman-teman sampelnya seperti ini seret terus penampangnya ya ini yang di dalamnya bukan yang di luarnya di dalamnya seret berapa otomatis kan panjang kali lebar doang kalau misalnya lingkaran T gini kan rumusnya adalah TR kuadrat kalau rumus bentuknya jajar ginjang gimana ya nyesuaikan nah kalau gaya kalau gaya itu dia adalah suatu apa namanya itu kaksi yang membawa suatu dampak namanya gaya jadi kalau misalnya gaya dapat menimbulkan yang namanya tegangan tegangan sama dengan F A atau paper A tergantung from the material properties for steel the lower stress is 165 MPa untuk tegangan dari A sampai B conclusion the strength of member BC is adequate adequate itu apa ada yang tahu adequate artinya apa adequate memadai kan dari material BC itu memadai untuk ditarik sebesar 30 kN 15 MPa berapa kN lagi mpa kN jadi kalau misalnya 1 MPa setara sama 1000 kN nah kalau misalnya cuma 30 kN ya masih lebih besar 159 karena dia harus ngalin jadi ini kayak 159 MPa itu sama setara dengan 159 1000 kN per meter kuadrat jadi dia meman kalau misalnya diberikan 30 kN karena dia bisa mampu kegangan dari si rootnya itu adalah 159 ribu kN per meter kuadrat oke lanjut lagi ke design ini dari stress analysis ini adalah desainnya design of new structure requires selection of appropriate material component dimension to meet performance requirement for reason based on cost weight availability cost choose is made construct with the root from aluminium tegangan all-nye misalnya tegangan keseluruhan dari 100 MPa what is an appropriate choose for the root diameter sekarang kita ditanyakan diameter yang tepat ya sesuai sesuai ini sesuai apakah pemilihan untuk materialnya sudah sesuai atau belum ditentukan ya Allah sudah atau belum nanti dicek misalnya tegangan keseluruhannya sama dengan P per A dimana A sama dengan P per tegangan keseluruhan P nya berapa P nya kan kalau misalnya di sini root nya itu kan dilihat dari FAB nya enggak kan sorry FBC BC BC nya ini kan FBC sama dengan 50 kilo newton nah per tegangan keseluruhan per 100 kali 10 6 pascal kan kita nyari A nya kan bawah permukaan yang tepat berapa sih kamu ngapain ya Allah maaf ya ada apa ada tambahan mahasiswa tambahan di samping saya tapi jangan diambil jadi 50 kali 10 pangkat 3 newton per 100 kali 10 pangkat 6 PA karena tegangan keseluruhan adalah 100 MPa jadi kalau misalnya dibagian pascal ya x 1 juta 500 terus tinggal dibagi 500 x 10 pangkat minus 6 meter kuadrat kita tahu kalau misalnya untuk mencari luas A termus A itu kan bisa P iya iya maaf P R kuadrat atau 1 per 4 P D kuadrat ya kan nyari luas jangan diklik sama ist astagfirullah wazim Allah suara saya masih kedengaran ya dengar saya gak bisa next oke ini dia di R kuadrat terus tinggal nyari ya Allah teku warna bentar bentar bukan teku warna aduh kok apa ini jangan dipencet ya Allah bentar ya lagi loading buka materi lagi maaf tidak hilang jangan jangan kamu lari ke sana Bambang eh Bambang aduh Bambang tau ya inilah salah satu apa namanya tuh kalau work from home ya apa yang ada di home ya ikut semua kerja gitu oh maaf ya nah ini desain balik jadi desain bagaimana sih menentukan bagaimana sih mengetahui apakah bentuk yang sudah kita buat itu tepat atau sesuai seperti itu jadi memang kalau sebagai seorang engineer saya jadi ingat jaman-jaman dulu kan seorang bukan quality mechanical engineer di suatu perusahaan divisi EPC engineering procurement construction dia harus membuat desainnya terlebih dahulu baru dikonstruksikan atau dibangun dan dirancang tapi kalau misalnya sudah dirancang terus kemudian kita menganalisis apakah ini tepat atau bukan sebenarnya itu adalah hal yang percuma karena kan sudah di desain apa sudah direncanakan di awal oh kalau misalnya mau diberikan beban sebesar 30 menonton nanti materialnya ini 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 oke sudah paham karena di material sudah ada keterangannya kekuatan tariknya berapa kekuatan apa namanya fatiknya berapa itu sudah ada tapi kalau misalnya teman-teman nanti KP insya Allah corona sudah hilang kalau KP teman-teman mau menganalisis apakah desainnya sudah yang dibuat di apa namanya di perusahaan tersebut desain support support bangunan atau apa itu sudah tepat atau belum nah itu bisa dilakukan analisis meskipun itu sudah dihitung saat konstruksi perencanaan dilakukan nanti rumusnya kayak gini simple aja kan untuk memastikan tegakannya itu sesuai atau enggak jadi disini saya lanjutkan ya sudah dapat A nya baru dengan P A P D kuadrat dimana kita haruskan nyari D nya kan jadi tinggal diubah aja A akar 4 A terpi 4 500 10 19 nanti dapatnya seperti ini aduh Allah nah aku ambillah nah bukan aduh nah jadi teman-teman teman-teman bakal bakal mengetahui ada namanya tegangan kan sudah pernah ya ada tegangan teknik sama tegangan teori ya enggak halo ada yang tahu kan udah dapet udah dapet belum sih di make tech ada tegangan namanya tegangan teknik sama tegangan teori halo mati kan internetnya enggak 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 udah dapet belum enggak ingat sudah pak enggak ingat sudah simpelnya gini teman-teman ingat gak waktu praktikum fisika dasar ketika teman-teman sudah melakukan pengujian perhitungan teman-teman dapat angkanya berapa misalnya 50 terus kemudian asisten lab ngomong ini errornya sebesar sekian iya iya pak pernah pak kayak apa ya perhitungan secara teori sama matematis beda gitu nah kalau ini kalau ini ini namanya perhitungan teori perhitungan teori perhitungan perhitungan matematisnya itu atau perhitungan tekniknya adalah pengujian dari material tersebut ini material kodenya apa misalnya IC 1040 artinya 0,4% karbon berapa nilai kekuatan tariknya sudah ada sekalian adalah menghitung errornya berapa tinggal seper aja nanti dapat berapa persen nah semakin semakin 100% atau 0% semakin bagus pokoknya semakin mendekati semakin mendekati antara teknik sama praktik itu semakin baik oh nilai saya sekian-sekian tapi masalahnya adalah kalian bukan sekali ngitung selesai satu kali ngitung selesai tapi mungkin 6 kali atau 12 kali seperti itu paham ya baru ini dinamakan data kalian valid namanya valid seperti itu ya jadi teman-teman ketika nanti KP atau di lapangan ketika mau melakukan perhitungan teoritis jangan cuman sekali tapi lakukanlah dua kali dari mana pak ini cuman ini didapatkan teoritis didapatkan dari perhitungan pengukuran lapangan lapangannya memang pengukuran lapangan itu sekali memang betul tapi maksudnya adalah ini kan sampel gak cuman satu yang bentuknya seperti ini kalau di lapangan cuman satu yang begini cari yang di kondisi ini minimal sebanyak mungkin kondisi disini kan kondisi lapangan itu ada berapa yang seperti ini kalian analisis tapi ingat materialnya yang disini harus sama disini kurang lebih harus sama dan dia posisinya pribadi diagramnya sama terus itu kalian lakukan ini berulang-ulang sehingga didapatkan totalitan data seperti itu paham ya teman-teman ya nanti kalau misalnya di lapangan yang dilakukan kurang lebih seperti itu itu simple memang cuman jumlah banyaknya data atau X-nya kalau di anotur nilai X-nya semakin freaksinya semakin banyak dengan kondisi yang sama semakin alit maka itu karena itulah kalian diajarin yang namanya median modus terus kemudian statistik ya kayak gitu untuk memastikan kevalitan data di diameter aluminium root 26 mm or more diameter sesuai kurang lebih sesuai 25 atau 26 harusnya untuk menerima tegangan keseluruhan seperti ini nah bagaimana tegangan keseluruhan ini dapatkan dicari 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 keseluruhannya ini nilainya berapa tegangannya ini nilainya tegangannya berapa ingat tegangan material bukan tegangan kondisi A B dan C pribadi diagram nah ini kemudian ada axial loading normal stress the resultant of internal force for an axial loaded member is normal to a section cut perpendicular to the member axis jadi apa namanya sigma F kayaknya berapa terus kemudian terhadap terus permukaannya disini ini adalah the force intensity on the section is defined as a normal stress tegangan sama dengan delta A sama dengan 0 sigma F sigma F lagi delta F sama dengan delta A ini adalah sigma F sigma average sama dengan F A soalnya nanti kilo Newton per millimeter the normal stress at the per particular point may not be equal to the average stress but the resultant of the stress distribution must be satisfied jadi ini adalah kondisi dimana pingnya terjadi compression seperti ini jadi compression tekan penekan penekanannya itu itu akan menghasilkan yang namanya tegangan permukaan di bagian dalam juga tegangan di bagian sini sampai dengan tegangan di sini jadi ada tegangan mendekati titik tengah tegangan pas di tengah sama tegangan pas di sini jadi kayak ada dua satu dua tiga average or pengembangan sama dengan tegangan average kali A sama dengan integral BF sama dengan integral A signal DL detail distribution of stress is statically indetermined example cannot be found from statistic alone centric eccentric loading uniform distribution of stress in section infers the line of action for the result of internal process force process through the centroid of the section uniform distribution of stress is only possible if the concentration load on the end section of two force member are applied at the section centroid this referred to as center loading jadi di mana perubahan itu tetap di mana sini tetap pada setitik tengah-tengahnya menuju bagian bawah sepanjang ini proses dari centric eccentric loading kalau misalnya bendanya seperti ini sebentar ini karena dia mengalami kompresi dari sisi bagian sini yang akan menerima momennya itu adalah di bagian sini di bagian sini itu akan mengalami momen di mana pembebanan P to force and centrically loaded then the resultant of the stress distribution in the section match tilt and axial force and a moment stress distribution and centrically loaded member cannot be uniform or symmetric sharing stress sharing tulisan yang bacanya gimana ya sharing sharing pencukuran tegangan geser ya ser stress tegangan geser force P and P absen are applied transfer to the member AB dimana adalah kondisi AB di satu material dia mengalami pembebanan dari P sini dan P absen sehingga bagian tengahnya itu akan mengalami pergeseran pergeseran tersebut ketika memang salah satunya mempunyai kekuatannya lebih akan potensi akan menentukan arah pergeserannya ke arah mana responding internal force act in the plane of section C and are called sharing force gaya geser the resultant of the internal share force distribution is defined as the share of the section and it is equal to the load plane sebentar oh ada kira ini adalah sharing stress tegangan geser tadi ya corresponding average share stress adalah simbolnya seperti ini sama dengan P per A sama dia semua tegangan itu P per A cuma ada tegangan geser tegangan tarik tegangan normal dan tegangan yang lain share stress distribution varies from zero at the member surface to maximum values that may be much larger than average value share stress distribution cannot be assumed to be uniform dan sharing stress example misalnya seperti ini single share satu pergeseran dimana disini ada gaya tarik sedangkan disini ada apa kayak berbaut ada C sama D kemudian ada baterai L A dan D dimana mengalami perpindahan energi perpindahan energi ini kondisi E satu E absen sama E ada gaya ini adalah sama seperti yang tadi ada gaya kesini F terus kemudian ada gaya kesini F kalau double share dia double tempatnya dimana B sama A itu ditarik dan ini ada C sama D dia jumlahnya akan lebih banyak geseran dibatuh dari penambahan material bagian material misalnya disini kita ambil saja kondisi dibautnya ada C sama D dimana dari hal tersebut dari single share ini mengalami force ke arah sini dari sini dan juga force absen mengalami untuk menarik bagian bawah karena dia disini dibawah jadi seperti ini terus kemudian yang ini F matis ada gaya ke sini F absen ada gaya ke sini juga F F 1 absen 1 ini F 2 absen 2 seperti itu dari dari gaya dari gaya single share diterima tegakkan geser sama dengan P per A sama dengan F per A apa nilai F nya ini terlebih nah kalau sedangkan double share itu karena dia double ada gaya P ke sini terus ada gaya K maka dia mengalami shear stressnya sama dengan P per A sama dengan F 2A artinya 2 kali luas penampang karena dia double single ya biasa bearing stress in connection both rivet and pins create stress on the point of contact or bearing surface of the member they connect jadi ketika di dalam sini di dalam sini nanti kan ada diameter dimana diameter itu akan menyesuaikan dari rivetnya nah terus ada tingginya terus disini ada gaya P dan gaya itu menghasilkan F di dalam C bagian material fat nah dari hal tersebut itu bisa dibuat diagramnya the result of the force distribution on the surface is equal and opposite to the source except on the pin corresponding average force intensity is called bearing stress or we can say pegangan sigma B sama dengan F per A sama dengan P per T kali di mana T nya diambil dari materialnya ya kan kalau D nya adalah diameter dari rivetnya yang di material A stress analysis and design example misalnya stress dan contoh design di bawah sini adalah ada single bearing single bearing single shear sama double shear single shear itu diketahui D nya 25 terus kemudian tinggi atau tebal dari materialnya ini itu 20 mm top view or root basis dimana D sama dengan 20 sama dengan 20 tapi di sini ini adalah 25 ya 25 untuk jarak dari penampakan berikutnya adalah 40 mm perusahaan diameter 20 tetap sama ini menentukan ukuran yang suatu design ada single dan juga double diberikan gaya kebawahnya itu 30 kN sama kaya soal yang sebelumnya jadi yang ini adalah lanjutan dari soal sebelumnya gambarnya 400 mm jaraknya Q nya ada 30 kN D nya ada 20 D di sini 25 600 tools dan stop game from static analysis FAB nya itu 40 kN compression FBC nya adalah 50 kN must consider maximum normal stress in AB dan BC and sharing stress and bearing stress at each pinet connection dari AB dan BC kalau misalnya ini ini adalah bagian J root is in tension with axial force 52 newton karena dia kan di bawah tadi FBC 52 newton root center average normal stress in the circular cross-section A sama dengan 314 atau 314 x 10 6 meter kuadrat is sigma BC sama dengan plus 159 MPa dari yang tadi root bermanent normal stress at the flat root ends the small cross-section area occur at the pin center line nilai A nya dimana A nya itu adalah 20 ya 20 mm terus kemudian dikali 40 mm dikurang 25 40 mm kurang 25 ini 40 meter yang untuk bagian sini dikurangi 25 berapa hasilnya hasilnya adalah 5 15 mm 15 kali 20 mm sama dengan 300 kali 6 meter kuadrat dan tegangan BC pada akhir adalah P per A 5 kali 10 kali 3 terus kemudian per 300 kali 10 minus 6 adalah 167 MPa boom boom in compression with axial force of 40 kN and average normal stress minus 26,2 minum area sectional at the boom ends are unstressed since the boom is compression cross 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 for pins A B dan C itu rumusnya adalah untuk penampangnya adalah PR kubik soal PR kawadrat sama dengan P 25 mm per 2 paka 2 sama dengan 491 kali 10 6 meter kuadrat the force on the pin at C is equal to the force exerted by the root BC jadi tegangan gesernya adalah P per A 50 per 491 50 kali 10 pakat 3 itu kan diambil dari FBC nya berapa 102 nanti lihat gambar dulu bagaimana cara menghitungnya yang baik dan benar pin at A is in double shear with total force equal the force exerted by boom AB mana boom AB itu kan bentuknya dia barde jadi tegang gesernya adalah paper A 20 kN itu diambil dari gaya yang bekerja pada AB dari kondisi A ke B itu P sama dengan 20 Kilo Newton nah yang tadi disini ada oke kalau habis seperti itu P nya dimana dia akan diberikan 40 otomatis 1 dari material tersebut dia akan mengalami 20 Pilo Newton sama 20 Pilo Newton pin at A is double shear with total force equal terus kemudian kita lanjut the pin A is double shear with total force equal force exerted by the boom AB B dimana tekan geser yang 4 yang tadi 20 Kilo 41 Tukol minus 6 Tukol jadi 40 7 MPa untuk pin shearing stress nya shearing stress nya kemudian divide the pin into section to determine the section with large shear force dimana dari pin nya itu FAB 20 Kilo Newton setengah FAB 20 Kilo Newton pin B Sama dengan 15 Kilo Newton FB 20 Kilo Newton mana PE dan PG 15 dan 25 evaluate the corresponding average sharing stress sharing stress nya adalah tinggal geser sama dengan P per A 25 Kilo Newton diambil dari PG nya PG berapa oh 25 ya 25 PE PG oh P yang disini P yang di G itu 25 Kilo Tau PE nya disini adalah 15 jadi kalau misalnya 25 itu tinggal gisernya adalah nilai pada kondisi B sama dengan average PG per A dimana 25 per 91 x 10 6 sama dengan 50 90 9 MPA dan untuk pin bearing stress ya pin bearing stress nya tegangan pada pin bearing to determine the bearing stress at A in the boom AB we have T sama dengan 30 mm and D 25 mm Sigma B sama dengan P per T sama dengan 40 V Newton oke nilai B nya itu kan 40 Newton mana ya oh dari BKA itu 40 Newton per 30 dikali 25 mm 53,34 untuk menentukan dari tegangan bearing nya pada A di bracket kita harus sama dengan 2 x 25 mm sama dengan 50 mm dan D 25 mm jadi meski sigma tegangan B sama dengan P per T D sama dengan 40 Newton 50 dikali 25 mm sama dengan 32,0 MPa diambil dari sini dari pin bearing stress 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 in two force member axial force on two force member result in only with normal stress on plane cut perpendicular to member axis dimana ini adalah gaya P absen jadi ada peubahan ke arah vertikal kanan dan arah vertikal kiri dari hal tersebut kita bisa menghitung gaya transfer force on bolts and pin result in only shear stress on the plane perpendicular to bolt or pin axis kalau misalnya disini kondisi disini dapat pembahanan ke arah revetnya dari revet tersebut yang namanya berpendek axial force terus habis itu nanti disini mengambil saya nanti will show that either axial or transverse force may produce both normal and shear stress with respect to a plan other than one cut perpendicular to the member axis ya ini adalah tegangan berus ke arahnya pass the section through the member forming an angel theta with the normal plan seperti ini stress on obliquid plan di mana pass the section through the member forming an angel theta with the normal plan from equilibrium condition the distribution of stress on the plan must be equivalent to the force p resolve p into component normal and tangencial to the obliquid section f sama dengan p cos theta v sama dengan p sin theta dari average normal and shear stress on the obliquid plan di mana nanti tegangan sama dengan f per a sama dengan p cos theta karena dia memiliki sudut di sini per a 0 per cos theta sama dengan p a 0 cos 2 theta di mana lagi tegangan di adalah adalah v per a dimana v per a adalah v kali p kali sin theta per 0 ya jadi asalnya p per a sin theta cos theta untuk yang shear stress maksimum stress jadi normal and sharing stress on the obliquid plan pada bidang yang sama itu adalah tegangan sama dengan p per cos 2 theta yang geser sama dengan t per a sin theta cos t seperti itu jadi kalau stress for theta sama dengan 0 data kalau stress for theta sama dengan itu akan mempengaruhi nilai tegangan utamanya apa tegangan absennya sama dengan p per 2 a 0 m sama dengan p per 2 a 0 maximum normal stress terjadi ketika defense plan is perpendicular to member axis dimana tegangan maksimum sama dengan paper a 0 tegangan geser sama dengan 0 maximum stress occur for a plan kurang lebih 40 derajat with respect to the axis yang geser passing mom paper sin 45 post 45 stress under general loadings a member subject to general combination of lots is cutting into two segment by a plane passing through queue nya instead of stress stress for many are defined for the plans cut parallel to the x y dan z for equilibrium equal and post stresses are accepted on the hidden planes the combination of generated by the stress must satisfy the condition for equilibrium must satisfy the condition di mana sigma fx sama dengan sigma fy sama dengan sigma z sama dengan 0 sigma mx sama dengan sigma mj sigma mj sigma mz sama dengan sigma mj sama dengan 0 consider the moment about z axis sigma mz sama dengan 0 di mana ini adalah tegangan geser xy delta a kurung a minus tegangan geser yx sampai gali tegangan A dapatkan ini juga apa, shear stress XC sama dengan shear stress DX sama ya safety factor safety factor ini adalah kondisi di mana material tersebut aman digunakan atau tidak struktural members or machine must be designed such as, such that the working stress are less than the ultimate strength of the material jadi such material itu jangan sampai melewati dari nilai UTS nya ultimate tensile strength nya kalau misalnya mau buat, kalau misalnya melewati ya tidak cocok, dia harus memiliki kuota di bawah dari UTS nya Fs factor of safety gimana Fs sama dengan sigma U per sigma A ultimate stress allowable stress okay, itu pertemuan pertama gimana masing-masing dari menjelaskan bagaimana maximum stress stress on the big plan stress in force member pain bearing stress desain bagaimana mendesain yang baik dan benar oke ada bertanya jadi dari konsep-konsep yang di atas ini dibahas disini semua jadi kalau misalnya ada gambar seperti ini buatlah bahas 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 mengenai sharing stress nya yang hadir 30 jumlah pesertanya 20 oke untuk bukunya saya gunakan itu adalah ini saya masih loading minggu lalu saya izin ini ya izin pelatihan kalau minggu sekarang memang log nya juga sedang penuh karena saya ditugaskan di bagian yang lain selain teman ngajar jadi lumayan penuh kerjaan ini adalah bukunya ya jadi bukunya ini Mechanic of Materials edisi ke-6 bisa diambil dari Google tinggal klik aja Mechanic of Materials by Ferdinand p.tf .tf nah itu pasti kita mau langsung dapat saya ambil dari situ jadi kalau misalnya kita melakukan pengajaran kita harus memastikan apa yang kita ajarkan itu misalnya kelasnya dibagi jadi dua kelas matakulai tersebut dibagi menjadi dua dosen itu harus sinkron antar dosen bisa kalau misalnya saya analisis dari teman-teman oh ini banyak yang belum paham tentang metek saya bahas lagi metek tapi dosen yang ini tidak nah itu boleh harus sinkron karena dari CPMK capanya pembelajaran mata kuliah itu kalau sudah ditetapkan dan silapusnya sudah dibuat itu harus disamakan kalau misalnya dibedakan nanti akhirnya mahasiswa bingung pak maaf pak di kelas saya tidak dapat itu pak tapi di kelas ini dapat pak nah itu tidak boleh seperti jadi harus sama meskipun ya meskipun ada beberapa kurangan dari dosen misalnya ada yang tidak disampaikan misalnya di metek ada yang tidak sampai analisis momennya 3D diagram pribadi diagram kan dua dimensi nah kalau misalnya tiga dimensi yang sampai bentuknya misalnya saya contoh saya contoh saya gambar ya seperti ini thread thread ini kan tuh dia ini sudah sampai sini belum berarti dikasih gaya disini jadi ada lebihnya disini terus habis itu kalau misalnya dia sampai 3 selanjutnya selanjutnya nah ini kan beda-beda setiap dosen ada yang sampai sini ada yang cuman analisisnya cuman jadi pribadi diagram biasa sederhana beda-beda setiap dosen kalau misalnya kita mau belajar lebih kita tinggal menanyakan ke dosen yang mengenai hal ini tapi kalau untuk yang mekanika material memang saya pertama kali ngajar ini pertama kali ngajar ini saya sebelumnya cuman ngajar VENOM terus kemudian saya ngajar PMM terus saya ngajar mekanika teknik saya ngajar lagi material bio terus habis itu material optik untuk mekanika material ya background apa yang kalau saya cuman 2 PMM sama nah kalian tahu kalau misalnya dosen itu sudah sampai sini atau belum sudah sampai yang ini belum apa namanya itu ada gambar nanti misalnya digantung disini disini ada katrol lagi berapa waktu yang dibutuhkan agar si beban 2 kilo ini pindah ke lokasi disini berapa lama ada momen-momen ada gaya-gayanya misalnya terbuat dari tembaga ini apa rut tetang silinder gimana berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai kesini barang beda kalau dulu dikerja dibahas di McTek tapi sekarang gak tahu di bawah di mana coba saya tanya dulu sebelum saya lanjut ke pertemuan siang-siang biasanya konsentrasinya turun termasuk saya chat 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 enggak ada enggak ada hatinya ini hape pakai deki deki enggak ada juga ini suara saya kedengeran ya pak kedengeran pak dengaran pak enggak tanya pak oh sihat ya agus no nomor 7 yang masalah absennya pak dari minggu pertama belum ada portalnya buat submit gitu di modul kalau absen saya enggak pakai itu modul ya sebenarnya saya mau pakai cuman setelah saya koreksi saya tanyakan ke mahasiswa ada beberapa dari mahasiswa yang sudah apa di pagi ada internetnya bermasalah jadi enggak sempat ngisi dia termasuk golongan yang tidak hadir ada juga apa namanya jaringan internetnya lemah jadi semua itu gara-gara jaringan internet sehingga waktu pengisian absen itu terkendala kalau misalnya seperti itu kan menurut saya kurang adil menurut saya kurang adil karena lagi di daerah kita kan Kalimantan Timur masih lemah ya tidak sebaik di Jawa ya jadi untuk absen saya masih permuda hanya saja khusus untuk kuis UTS UAS itu harus bagus kalau absen enggak masalah apa oke aduh aduh pokoknya seperti itu ya sebentar ya sebentar ya saya tutup dulu karena apa bocah lagi bocah lagi ya Siden lagi gemuh dia kalau gemuh tahu ya bertebaran gitu oke jadi jadi seperti itu untuk absen tidak saya permasalahkan saya tetap anggap semua yang hadir meskipun nanti ada yang keluar masuk lagi keluar masuk lagi nanti kita lihat lagi kalau misalnya untuk kelas mekanika material ini aman lancar jaya itu ya kayaknya sampai akhir saya akan membuat sistemnya absen tidak terlalu bermasalah hanya kuis UTS sama UAS itu saja tapi sudah pernah lihat dari nilai senior kalian kan ya kayak gitu saya gak suka yang namanya perbaikan nilai apa adanya ya segitu saja terus di bagian sini memang saya belum ngasih contoh banyak soal tapi nanti kalau misalnya saya sudah bisa kembangkan sudah bisa memahaminya bagian lebih dalam tentang mekanika material ini akan saya berikan contoh soal nah contoh soalnya ini akan dikerjakan di minggu depan dikerjakan minggu depan jadi saya akan tunjukkan contoh soal contoh soalnya siapa yang mengerjakan siapa yang mengerjakan yang mengerjakan nanti dapat poin plus nah setiap kali mengerjakan benar dapat poin satu poinnya itu bernilai 5 ditambah ya ya ditambahkan di UTS atau UAS lumayan kan misalnya syat nilai UTS nya itu 60 terus kemudian sebelum UTS dia sudah maju dua kali untuk nilai pribadi gitu dapat poinnya dua nah nilai syat bisa jadi 70 seperti itu mau dipakai di UAS karena UAS mungkin lebih rendah daripada UTS dipindahin ke UAS boleh kayak gitu gak masalah gitu ya oke nah kita lanjut setelah introduction kita menentukan beberapa konten tadi sebentar ya kita lanjut ini sudah terlihat share screen terlihat 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 terima kasih jadi ini saya ngambil dari sini teman-teman bisa juga ngambilnya jadi mekanik of material itu yang akan saya bahas di pertemuan tiga ini adalah mengenai tegangan dan regangan axial loading axial loading artinya arah pembebanan nah kontennya apa aja pertama ada stress and strain axial loading normal stress stress strain test stress diagram ini yang saya apa lumayan lumayan sih enak lah kalau misalnya bahas ini ada hukum hoax hoax law elasticity elastic plastic behavior peak information sample statistic indetermansi thermal stress cohesion ratio ya Allah general hukum dilalatation dan seterusnya ya kita akan membahas yang namanya uji tarik uji tarik itu akan dibahas di apa namanya itu mata kuliah yang kalian tadi sebutkan tuh kalau dulu namanya metalurgi nah terus habis itu ada mata kuliah PMI PMM juga dibahas dan seterusnya oke stress stress and strain asial loading suitable asal mechanik may depend on deformation instructor as well stress induk under loading statistic analysis alone or not sufficient considering structure deformable always determination of member force and reaction which aesthetically determine determination of stress distribution within member also require consideration of distribution in member jadi normal strain dia kan ada peregangan kalau misalnya seperti ini jadi ada kondisi batang silinder terus kemudian memiliki panjang dan kemudian setelah diberikan penarikan atau sebesar gaya setelah diberikan gaya P setelah diberikan gaya P dia akan memiliki jarak perubahan astagfirullahaladzim nah udah aku pakai itulah ya Allah astagfirullahaladzim maaf ya saya membuang kuota data kalian di hari ini apa-apa pak deh deh tolong aduh anak saya masih mau setahun ini bulan ini cuman ya Allah kita bisa kemana-mana deh bentar ya panjang delta kursornya oh gak ada nah jadi nanti pergangan itu kurang lebih seperti itu gambarannya ada sebuah batang terus kemudian tarik meramai pergangan dari panjang awal panjang setelah itu berapa jadi tegangan P per A dimana regangan itu adalah panjang dari perubahan regangannya itu per L per L dari panjang semula itu adalah begini panjang ini lah work from home ya jadi strain itu simbolnya epsilon jadi bisa nanti tegangan L per L per L L0 dikurang L awal per panjang panjang total berapa nyawa jadi misalnya tadi itu disimbolkan ini delta ya L0 misalnya tapi L0 itu adalah apa namanya itu salah satu L1 L0 per L0 jadi L1 nya itu adalah penyelitiannya jadi kalau disini nanti L ditambah delta dikurang L0 per L0 kalau ada beberapa nilainya nanti sebenarnya seperti itu sama cuman kalau disini simbolnya aja berbeda enggak masalah nah ini ya ada 2 apa namanya itu kalau misalnya ini adalah diberikan simbol 2A dikuas penampangnya ini panjang delta disini ada L ini ada L ini panjang delta ini adalah 2B nah kalau misalnya di cluster saya hapus dulu biar kelihatan sekarang sama dengan 2P untuk yang berlaku di sini 2P per 2A sama dengan P per A tinggal kita corte 2-2 nya ini baru sama dengan strain nya sama semua rumus strain itu sama jadi enggak masalah 2L misalnya panjangnya 2 kali tinggalnya tegangan dengan P per A tegangan sama 2 delta 2L sama dengan delta per L jadi kondisi bagaimanapun bentuknya rumus tegangan sama tegangan itu sama oke paham ya itu aja maksudnya dari slide yang pertama ini kan ada pertambahan yang pertama ini A ini P terus kemudian 2A 2P mau bentuknya berubah berapa kali pun dari bentuk semuanya rumusnya tetap tegangan sama dengan P per A dan tegangan sama dengan delta L per L 0 atau disini adalah delta per L oke itu ini adalah pengujian tarik spesimennya itu adalah silinder dimana cakramnya itu ada disini nanti akan ditarik sebesar P berapa dan kalau alatnya seperti ini kita harus memastikan kuncinya yang pas disini untuk klemnya pas pemasangannya kita harus masangnya kurang lebih sistemnya sama seperti bor ada yang pernah pakai bor ya pernah lah ya nah di bor itu kan kita harus memastikan dulu ini nya itu harus tercakram dengan baik disini kalau misalnya tidak tercakram dengan baik disini nanti hasilnya pas ditarik dia lepas maksudnya kita harus memastikan ini kencang kuncinya kayak gitu kalau ini cuma naik turun naik turun aja tergantung alat-alat sekarang alat tensile itu macam-macam ada yang ultimate tensile tensile test ada yang tensile test biasa nah ini adalah contoh kurva tegangan-tegangan ya dengan material ductile material artinya material disini material ulat materialnya ulat terus kemudian kita harus tahu dulu kalau misalnya tadi rumusnya sudah tahu ya tegangan sama dengan paper A tegangan sama dengan delta L per L0 kita memang tahu nanti paper A gitu kan nah kalau disini ini sudah jadi tegangan-tegangan artinya untuk tegangan itu kalian harus tahu itu adalah ditutupkan di sumbu Y sedangkan kalau misalnya untuk tegangan yang bentuknya epsilon kayak gini itu diempatkan di sumbu X nanti awalnya awal dari hasil uji tarik itu bukan bentuknya seperti ini kalau betul-betul yang awal ya bukan bentuknya kurva tegangan-tegangan langsung jadi beres gitu ya kan tapi yang pertama-tama kalian dapatkan adalah kurva bentuknya paper A jadi pembebanan terhadap perubahan luas nah setelah dari sini baru kalian bisa ubah ke tegangan dari tegangan baru kalian bisa ubah ke yang namanya regangan gitu oke oke aman sampai sini halo siapa pak oke ya insyaallah pak insyaallah masalah kalau sudah terotomatis kayak gitu tapi kalau misalnya belum dapat paper A otomatis kalian harus manual buat tegangan pergagangannya oke oke apa pak buatnya pak ya kalau misalnya pakai Excel ya bisa pakai Excel tapi ingat titiknya yang diambil per per waktu ya berapa lama eh berapa banyak dia titiknya gitu kalau misalnya titiknya cuma 5 wah susah nanti kalian membuat grafiknya yang lain apa memkonvert grafiknya jadi tegangan regangan seperti itu nanti nah kalau misalnya seperti ini dapat tegangan regangan ya tegangan regangan materialnya datil ya artinya materialnya ulat ini kan ada yang namanya UTS kan kalau di atas paling pincak namanya UTS tuh UTS kenjangannya apa pak Ultimate Tensile Strength nah terus kemudian ada yang namanya Yield ya kalau disini ada puncaknya pas terus habis itu turun lagi nah turunannya eh coba zoom deh bisa gak nah misalnya terlihat ya teman-teman ya tangan saya gerak ini ya ada ada ini ya ada nah yang bagian sini yang tangan kecil ini yang saya aduh gimana sih tangan ini itu disini tuh adalah yield point artinya apa kondisi dimana suatu material mengalami tambah tidak mengalami pertambahan sorry mengalami pertambahan panjang tanpa mengalami pertambahan tegangan oke sudah sampai sini ya yield tegangan yield yang disini ada tangan kecil disini ya itu adalah kondisi dimana suatu material mengalami pertambahan panjang tanpa mengalami penambahan tegangan jadi kayak misalnya apa ya bahasanya ini mudah putus terus habis itu tapi gak perlu gaya lagi gak perlu kekuatan lagi bahasanya kayak gitu mohon maaf gambaran seperti itu ya itu katanya sudah saya kasih tau nah kemudian ada yang namanya batas yield batas elastis batas elastis dari puncak ini ke bawah sampai ke sini itu adalah daerah elastis ya daerah elastis nah dari puncak sini ke kanan sampai ke atas namanya plastis nah makanya namanya strain harden ini pengarasan keregangannya necking nah necking ini adalah penyempitan siapa yang menyempit yang menyempit adalah permukaan yang ada disini nah ada necking ya aduh ada yang namanya necking necking itu apa penyempitan permukaan sampai dia mengalami fracture atau brick atau ya rupture atau putus ya mengalami putus ya jadi kalau misalnya kondisi disini yang saya kasih garis X ini itu adalah kondisi disini tapi kondisi dari atas UTS sampai yang yang ini terkecil ya Allah itu adalah kondisi yang seperti ini dia akan mengalami pengecilan permukaan atau necking seperti itu ya kurang lebih membahas mengenai diagram apa kurva tegangan 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 pun harus tahu satuannya ya kan tegangan satuannya adalah Newton per milimeter kuadrat atau KSI atau MPA regangan itu gak ada satuannya kok bisa pak regangan itu satuannya kenapa karena dia delta L aduh panjang apa panjang panjang akhir panjang akhir milimeter ini satuan milimeter ya milimeter nembak hilang deh katanya di regangan gak ada satuannya tapi di tegangan ada satuannya nah ini kalau misalnya low carbon low carbon artinya carbon apa baja carbon rendah bawah 0,2% atau daerah 0,08 seperti itu nah ini adalah contoh dari aluminium alloy nah tidak apa sama low carbon kita bisa lihat dia tidak memiliki yang namanya tegangan yield dia ada tegangan yield disini gimana cara buatnya kita harus tahu yang namanya garis offset gimana cara buat garis offset kalau seperti ini tidak bisa ditemukan yield pointnya nah ya jadi buat aja 0,002 dari panjang awal sampai panjang akhir katanya dimana kalau kamu garis sesuai dengan arah kemerengan kemiringan dari garis yang sebelumnya sejajarkan kamu dari situ temuannya dinamakan yield point seperti itu ya ini kalau maturannya ini agak getas dan susah untuk dilihat bukan getas masih mild masih sebenarnya beruntungnya disini UTSnya masih kelihatan yield pointnya saja yang susah untuk ditentukan cara menentukan yield pointnya kurang lebih seperti material yang tidak memiliki yield point terus kemudian ini adalah tegangan ultimate dan tegangan kalau misalnya kalian dapat grafik seperti ini ini yang ujuknya ini itu dinamakan tegangan ultimate dan juga tegangan break jadi tegangan pembebanan saat ultimate itu sama dengan pembebanan untuk mengalami putus artinya material tersebut adalah getas bahasa inggrisnya brittle brittle material oke tas material getas putusnya pun berbeda dia tidak akan mengalami yang namanya satu necking penyempitan permukaan dia tidak akan mengalami dua apalagi bisa dilihat sini dia tidak memiliki yang namanya apa namanya itu elastis elastis area tapi yield pointnya bisa ditentukan dengan metode apa yield point itu solusinya dengan cara offset offset line offset line jadi berapa persen dari panjang yang didapatkan pergangannya dikalikan 0,04 selesai seperti itu ini adalah hukum hokus modulus elasticitas jadi modulus elasticitas itu hukumnya si hokus oke sama dengan tegangan per tegangan satuannya dapatnya apa kalau tegangan kita dapat satuannya Newton per millimeter kwadrat per ini kan tidak ada ya tegangan jadi nanti satuannya tetap Newton per millimeter kwadrat untuk modulus elasticitas punya hukum ini misalnya contoh ada variasi ya kurang nih ini adalah tegangan karena disini ada regangan pencing temper alloy steel A709 susah untuk ditemukan yield pointnya tapi bisa tahu break pointnya dimana dan seterusnya extra low alloy seperti ini kita bisa melihat yang namanya yield pointnya disini terus sama carbon steel bisa dapat yield pointnya dan seterusnya pure around dia masuk material elastis semakin turun semakin kewulatannya semakin meningkat semakin ke atas semakin nilai kegetesannya semakin meningkat semakin besar oke bila yield stress yang modulo semoga ingat setuannya strength tank is affected by alloying heat heating and manufacturing process by stiffness modulo supasti is not nah ini cara menentukan offset ya dan offsetnya berapa ilayanya ini di sini strain disappear when the stress is removed the material is said to behave elastically the larger stress for which this occur is called the elastic limit when the strain does not return to the zero after the stress is removed the material is set to behave plastically kalau ini ini adalah material plastis dia tidak menunjukkan tapi kalau misalnya di sini daerah elastis plastis ini plastis elastis nah terus kemudian ada yang namanya fatig fatig apa kelelahan kele 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 setiap manusia mengalami kelelahan ya kalau misalnya capek ngantuk kalau haus untuk menghilangkan kelelahannya ini adalah contoh dari kelelahan dimana kita harus tahu yang kini adalah stress tegangan yang diberikan pada material tersebut terhadap number of competitive driver cycles jadi siklus pemberian tegangannya itu sampai dengan dia putus kalau fatig dia akan mengalami yang namanya kalau di kukuratan itu namanya negative flow chart dia akan turun berbeda dengan uji tarik dia akan naik tapi kalau misalnya fatig dia akan turun para tegangan yang diberikan tidak akan sama persatuan paper banyaknya jumlah pemberian tegangan sampai sini itu kalau fatig dia turun sampai dia putus radios sistemnya lama rupanya S dan diagram member may fail due to fatigue at stress level significantly below the ultimate strength if subject to many loading cycles when the stress is reduced below the endurance limit fatigue failure do not occur for any numbers of cycle ketika tegangan diberikan di bawah dari endurance limitnya di bawah ketahanan batasnya maka fatigue failure tidak akan terjadi be not accurate for any numbers tidak terjadi untuk tiap siklus yang diberikan information under axial loading sama yang tadi tegangan sama dengan e kali epsilon epsilon sama dengan tegangan peregangan dan selanjutnya from the definition of strain tegangan sama dengan delta per L action solving for deformation terus kemudian disini ada untuk memuji deformation steel namanya diberikan 30 kips disini ini adalah gaya 30 kips 12 inci 12 inci 12 inci 16 inci sama dengan 29 kali 14.6 psi jadi sama dengan 0,07 in sama dengan 0,618 divide the root into component at the load application point apply a free body analysis on each component to determine the internal force evaluate the total of component deflection jadi kita bagi beberapa tahap pertama di bagian A ini dimana L1 sama dengan L2 sama dengan S dan A1 sama dengan A2 sama dengan 0,9 inci kawadrat L3 L3 nya itu sama dengan 16 inci dan A3 nya sama dengan 0,3 nanti kalau lebih seperti ini apply free body analysis to each component that main internal force S1 sama dengan 60 X10 P2 sama dengan minus 15 X10 P3 LB P3 sama dengan 30 X10 P3 LB sebentar 12 12 16 75 45 jaraknya total deflection evaluasi total deflection yang terjadi sama dengan sigma P1 L1 sama dengan A1 E sama dengan 1 P1 L1 sama dengan P2 L2 P3 L3 A3 dan seterusnya dihitung dihitung sehingga dapatkan perubahan panjangnya dari 75,9 karsopati S3 Nah ini adalah sampel program di mana rigid ring AB semestinya aluminium E70 solusinya bagaimana bisa dibaca ya solusinya free body bar BDE sigma MB sama dengan 0 sigma MD sama dengan 0 bagaimana cara menentukan FCD B-nya bagaimana menentukan FAB Oke ini untuk menentukan dari regangan perubahan pertambahan dari satu material Oke nanti teman-teman bisa baca sendiri bagaimana mengerjakan bagaimana mengerjakannya solusi dari satu material solve the displacement selesaikan displacement kondisi B terhadap aplikasi perubahan with the redundant constraints release P1 sama dengan 0 P2 sama dengan P3 sama dengan 600 x 10 paka 3 P2 P3 itu 600 x 10 paka 3 P4 900 x 10 paka 3 Newton jadi dapatnya adalah 1,125 x 10 49 ini Oke ini untuk thermal stress tadi itu adalah untuk determinasi yang terus kemudian lanjut sampai dengan thermal stress delta T sama dengan alpha delta T kali L seperti itulah kurang lebih nanti contohnya yang bisa teman-teman pelajari dan kita akan nanti minggu depan satu-satu maju emang menunjukkan hasil perhitungannya atau saya berikan contohnya saja ya disini sebentar disini ada contoh soal sebentar temuan satu ini pertemuan dua oke untuk pertemuan satu teman-teman bisa ngambil dari sini bukan dari yang atas ya jadi disini dari 1.29 sampai dengan 1.53 atau 1.58 bebas terserah yang mana aja soalnya dan diselesaikan di PPT dan ditujukan besok itu untuk yang review introduction mengenai konsep dari tegangan baru kemudian di bagian chapter 2 itu kan mengenai uji tarik dan lainnya bentar masih loading bisa ambil dari problem-problem di bawah ini dan tentukan cara penyelesaiannya oke nah besok minggu depan bagaimana prosedurnya jadi minggu depan siapa yang mau maju soal berapa akan saya catat terus kemudian silahkan presentasi nanti yang presentasi dan jawabannya betul metodenya betul itu akan saya tambahkan poinnya plus 1 artinya senilai 5 poin ditambahkan UTS atau UAS dan terserah mau berapa kali dia maju selama sesi untuk menunjukkan problem-problem di chapter 1 dan 2 itu selesai saya bilang stop oke sudah cukup segini yaudah selesai kita masuk ke chapter 3 saya jelasin lagi oke ada pertanyaan jadi bebas ya teman-teman mau pilih yang mana dari apa namanya itu dari pdf yang ini mekanika mekanik of material chapter 1 dan 2 nanti teman-teman jelasin soalnya ketahui ditanya masukin di PPT baru nanti share screen tunjukin saya kasih nilai terus lanjut ke teman-teman yang berikutnya paham ya oke terima kasih terima kasih ya siapa aja terserah saya tidak menuntut teman-teman harus adil ya saya sudah maju silahkan teman yang lain yang enggak kalau mau maju lagi silahkan maju lagi aja kalau enggak ada yang mau maju seperti itu enggak boleh sama ya kita boleh sama satu orang oke itu saja ada pertanyaan minggu depan akan kita bahas mengenai mana tadi minggu depan akan kita bahas mengenai tentang torsion torsi sekarang sekarang dipakai dimana aja pertama sesuatu yang butuhkan silinder terus mengalami gesekan mengalami tegangan torsi berapa dasarnya itu adalah memang nanti basiknya tegangan strain tegangan tegangan geser dan seterusnya konsentrasi tegangan angel twist in the elastic range statical indetermine shaft torsion non-circular member jadi semua material yang bentuknya shaft itu pasti akan membahas mengenai torsi torsi oke itu aja tunggu pengerjanya untuk minggu depan akan mulai acak saja tidak selalu nomor absen pertama dan seterusnya yang mau monggo yang tidak mau ya gak apa-apa aja mohon maaf bila banyak salah kata mohon maaf bila ada gangguan tadi kurang lebihnya saya terima kasih kepada teman-teman semua sudah hadir pada siang hari ini wabilahitafikwa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga terima kasih 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 terima kasih